Beralihkan informasi lainnya, pemirsa di Hari Pahlawan, Bupati Luwut Timur Muhammad Torik Husler mengingatkan para pejabatnya agar jangan jadi provokator. Hal ini disampaikannya mengingat Luwut Timur akan menggelar pemilihan Kepala Desa Serentak. Momen peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Luwut Timur menjadi warning buat seluruh aparat sipil negara di Luwut Timur. Bupati Luwut Timur Muhammad Torik Husler dengan nada marah meminta sejumlah pejabatnya untuk menghentikan keterlibatannya dalam pemilihan Kepala Desa yang akan digelar 20 November 2019 nanti. Menurut Husler, ia mendapat informasi ada pejabatnya yang bermain di Pilkades. Akibatnya di beberapa desa yang akan menggelar Pilkades kini mulai jadi perang urat saraf yang berbaur fitnah dan kampanye negatif. Husler pun menginginkan lewat momen Hari Pahlawan ini semua pihak harus bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian Luwut Timur dan segera meminta para pejabat yang menjadi tim sukses di Pilkades menarik diri. Sebagai pejabat, sekali lagi, yang ada di pemerintahan jangan ikut-ikutan di sana. Memperlukan saya, walaupun saudaramu sendiri, saya ingatkan perang-perangaman itu jangan sampai terbawa, khususnya kita jadera keempatan Luwut Timur ini yang sangat menjemuh masyarakatnya. Bari kita jaga terus, kebersamaan-kebersamaan. Usai memimpin upacara Hari Pahlawan, Husler juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada M. Masdam, seorang veteran di Luwut Timur berupa sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan kepada para veteran yang berjasa mewujudkan Indonesia Merdeka. Dari Kabupaten Luwut Timur, Son Abdurrahim, Selebes TV.